Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup Yaitu karena kita mengasihi saudara seiman kita Siapa yang tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut Setiap orang yang membenci saudara seimannya adalah pembunuh manusia Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup Yaitu karena kita mengasihi saudara seiman kita Siapa yang tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut Renungan hari ini berjudul Tanda Kehadiran Para tetangga yang tinggal satu blok dengan saya Tahu persis tanda saya ada di rumah Sepeda motor terparkir di depan Pintu rumah terbuka Dan lampu teras menyala di malam hari Saya juga tahu tanda kehadiran bos saya di kantor Yaitu mobilnya parkir di depan kantor Kita bisa tahu tanda-tanda kehadiran seseorang Karena hafal kebiasaannya Kita juga bisa tahu kehadiran Allah Karena ada banyak tandanya Contoh Langit menceritakan kemuliaan Tuhan Lalu apa tanda kehadiran Allah dalam hidup orang Kristen? Kasih kepada sesama Kita boleh dengan lantang berkata Aku Kristen Aku percaya Yesus Mungkin kita hafal banyak firman Tuhan Kita bisa dengan sangat pasih Mengajar orang tentang kebenaran firman Tuhan Tetapi Kalau kita tidak hidup di dalam kasih Sebetulnya kita menolak Tuhan hadir dalam hidup kita Marilah kita mengasihi Dengan perbuatan dan dalam kebenaran Bukan hanya sekadar bicara Seribu perkataan kita tentang kasih Tuhan Tidak akan membuat orang merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita Kalau kita tidak mengasihi mereka Contoh Tahu tetangga menderita kekurangan Kita berlagak tidak tahu Atau tidak mau tahu Mengasihi sesama bukanlah pilihan Mengasihi sesama bukanlah pilihan Melainkan keharusan bagi kita Yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita Kasih kita kepada sesama Adalah tanda Yesus hadir dan tinggal dalam hidup kita Barang siapa tidak mengasihi Barang siapa tidak mengasihi Ia tetap hidup dalam maut Ekspresikan kasih Kristus kepada orang-orang sekitar Melalui perbuatan kita kepada mereka Kasih kita kepada sesama Adalah tanda Yesus hadir dan tinggal dalam hidup kita Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renungan Harian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton!